Iya, Masya Allah ya, tadi kita sudah lihat ada bermacam-macam, ada beberapa tips, tadi kurang lebih ada sembilan tips ya, yang diajarkan supaya kita bisa melunasi yang namanya hutang kita. Dan salah satu tipsnya adalah dengan berdoa. Nah, jamaah yang ada di rumah ini pasti udah gak sabar nih ya. Apa sih doa-doa mustajab ya, untuk pelunas hutang yang pertama. Mungkin langsung aja kita bahas sama guru kita, Habib Abdullah, monjin, tafad albib. Tolong dijelaskan ini biar jamaah yang di rumah juga pada tenang semua hatinya. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin guru-ku Ustaz Soelana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'at. Alhamdulillah para jamaah Islam itu indah. Kita bersama-sama membahas hari ini tentang doa-doa yang mustajab, yang melunasi daripada hutang-hutang kita. Mudah-mudahan berkah kita belajar di hari ini. Hutang-hutang kita cepat lunas semuanya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Ini saya ingin mengajak doa yang pertama, yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Yaitu Allahumma kfini bihalalika anharamik wagnini bifadlika amman siwak. Ayo kita ulangin bersama. Allahumma kfini bihalalika anharamik wagnini bifadlika amman siwak. Amman siwak. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Kemudian di dalam sebab daripada wurud al-hadith, di dalam sebab terbentuknya ataupun terkeluarnya ucapan sabda baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, datang seorang mukatab. Mukatab ini apa? Orang seorang hamba sahaya yang mana dia ini terikat dengan perjanjian. Jadi orang mukatab itu kalau seandainya dia melunasi daripada tenggatnya, melunasi daripada cicilannya terhadap tuannya maka dia akan bebas. Tapi subhanallah disinilah Islam mengajarkan bagaimana hak asasi manusia. Bahwa kalau kita baca di dalam ayat-ayat Al-Quran, apapun terkait daripada penembusan terhadap dosa, yang pertama kebanyakan idku, rokobatin, mut, mu'minah, dan lain sebagainya. Nah ini sangat luar biasa doa. Bahkan Sayyidina Ali menyebutkan bahwa seandainya engkau punya hutang layaknya jabal, layaknya gunung, insyaallah kalau baca doa ini, akan diberikan kemudahan oleh Allah s.w.t. Dan juga sangat luar biasa. Doa ini memiliki makna Ya Allah cukupkan aku dengan hal-hal yang halal daripada yang haram. Ini menunjukkan betapa perlunya kita meminta sesuatu rezeki kepada Allah s.w.t. Minta rezeki kepada Allah, tapi minta dengan cara yang benar. Minta rezeki kepada Allah s.w.t, minta yang halal. Wagnini bifadlikah aman siwak. Ya Allah kayakanlah aku dengan keutamaanmu terhadapku daripada selainnya. Maka kita akan mengetahui betapa besar pemberian Allah s.w.t. kepada kita. Sebanyak apapun harta yang ada di dunia ini, tidak menandingi daripada ni'matnya Allah s.w.t. Misalnya mata, saya pakai kacamata. Bang Fadli juga pakai kacamata. Kita tahu harga frame berapa misalnya. Betul, mahal. Belum lagi lensanya, belum lagi. Tapi ketika Allah s.w.t memberikan kesempurnaan dalam memandang, ini nikmatnya luar biasa. Tidak tertandingi dengan apa yang menempel pada tubuh kita semuanya. Oksigen, kita lihat sekarang. Oksigen betapa langkanya, betapa mahalnya. Tapi Allah s.w.t berikan itu gratis kepada kita. Makanya kita perlu bersyukur. Wagnini bifadlikah amansiwak. Nah ini agar kita selalu bersyukur dengan bagaimana ni'mat-ni'mat yang Allah s.w.t. berikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Alamin. Allahumma kfini bihalalika anharamika wagnini bifadlikah amansiwak. Yang di rumah catat langsung nih ya. Mudah-mudahan salah satu amalannya udah tadi dibocorin sama guru kita, Habib Abdullah bagaimana caranya kita mudah-mudahan segera terbebas dari hutang-hutang kita. Amin ya Rabbal.